Tadi sebetulnya permasalahan ini seluruh daerah menghadapi persoalan yang sama. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga dihadir para guru-guru swasta yang juga menyampaikan hal yang sama walaupun jenjangnya berbeda. Dan saya coba tadi, coba komunikasi juga ke Bu Dirjen ya, menyungkut tentang impasing ini. Ternyata sedang dilaksanakan moratorium. Ternyatanya kenapa di moratorium gitu ya. Sementara kita sebetulnya kan yang sudah berjalan harusnya diselesaikan. Harusnya diselesaikan dulu, baru kemudian ada moratorium ini. Nah, kalau sudah moratorium, berapa lama di moratorium? Jadi kalau tadi dikatakan, jangan disampaikan harus bersabar. Memang sabar itu membantu semua itu karena memang gak ada jalan keluar lain. Kalau tetesan air mata, sebetulnya semua kita juga merasa ya kerja-kerja kita ini kan sebetulnya mewakili semua masyarakat. Dan termasuk guru-guru honorek juga di dalamnya. Jadi kalau memang ini kan kendalanya persoalannya, juga kalau misalnya kestaraan, seluruhnya harus setara secara undang-undang, amanah konstitusi kita. Tapi dalam implementasi, ternyata gak bisa mudah mengamalkan kestaraan ini. Kestaraan antara negeri dan swasta. Dan kami, komitmen kami di komisi ini, hampir semuanya kita, seluruh fraksi, itu berpihak pada swasta. Karena apa? Awal adanya swasta daripada negeri seharusnya. Tapi memang, lagi-lagi memang terkadang memang kondisi keuangan itu yang sebetulnya sangat miris juga. Ya, otomatis adjustment ini saja, kita juga heran. Harusnya kementerian pendidikan ini, ketika digabungkan dengan Ristek, harusnya anggaran bertambah. Tapi enggak. Terus 20% tadi, yang kita sampaikan amanah juga anggaran itu, juga infrastruktur juga masuk dalam 20%. Gaji masuk dalam 20%. Sebetulnya berapa persen? Maka ada daerah yang sudah mencapai 40%. Ya, kenapa 40%? Karena infrastruktur masuk di dalamnya. Karena gaji masuk di dalamnya. Iya, enggak. Ya, infrastruktur untuk pendidikannya. Nah, sementara, itu kan berapa keperpihakan untuk khusus pendidikannya? Nah, yang saya ingin tanyakan juga, karena Alhamdulillah hari ini DPR, pemerintah hadir bersama. Kan ketika P3K dibuka, sebelum dibuka seluruh daerah itu semuanya menyambut baik. Secara politik ini sangat menguntungkan keperpihakan. Ingin juga didukung gitu ya. Tapi ternyata, ketika dibuka formasi, pemerintah enggak mengusulkan. Sudah diusulkan, formasinya enggak bisa ditempatkan. Karena apa? Koordinasi komunikasi yang intens ini yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, itu enggak konek. Pemerintah daerah enggak menyiapkan dana untuk honor. Karena yang disiapkan oleh pemerintah gaji pokok, yaitu melalui DAU tadi. DAU sudah dipakai untuk yang lainnya. Nah, ini kan kalau DPR hadir hari ini, ini kan sangat strategi sebetulnya dalam menyikap. bagaimana ke depan itu agar benar-benar menyiapkan dan menyiapkan dana untuk honor. Karena yang disiapkan oleh pemerintah gaji pokok, yaitu melalui DAU tadi. DAU sudah dipakai untuk yang lainnya. Nah, ini kan kalau DPR hadir hari ini, ini kan sangat strategi sebetulnya dalam menyikapi bagaimana ke depan itu agar benar-benar anggaran pemerintah daerah menyiapkan untuk honor guru P3K yang akan lolos nantinya. Berapa persen kuotanya yang masih belut dan berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk membeli honor ini sehingga tidak ada lagi alasan pemerintah secara eksekutif mengatakan DAU tidak mencukupi. Karena alokasinya kan sudah ditentukan. Ini kan ada dua masalah. Yang pertama, DAU ada ternyata untuk menang para yang akan diangkat P3K ini anggaran ternyata tidak cukup. Sehingga formasi itu sudah dibuka tidak ada penempatan. Ini yang selama ini kita sebetulnya ingin dorong agar komunikasi intens yang dilakukan baik dari pemerintah daerah pemerintah provinsi dan pusat itu sinergi. Kadang-kadang kan kita tidak mau juga masalah ini kan juga memberikan pepesan kosong. Ini kita dukung lah. Ternyata dukungan itu tidak diikuti dengan anggaran yang cukup. Sama halnya juga pemerintah pusat yang kami beberapa kali menyatukan lintas kementerian lintas lembaga itu ada di ruangan ini. kita mendorong agar KemenQ misalnya, Kemenpan RB, BAKN gitu ya. Semuanya itu ini benar-benar punya political will yang baik. Jadi tidak sekedar menjanjikan ada 1 juta ternyata ketika dalam implementasi sulit sekali. nah hari ini apa yang telah disampaikan tadi dari 7 TK Negeri kalau ini diangkat penerbatannya ini kayak bos melakama diangkat harusnya ditempatkan. Nah ketika tidak ada tempat penempatan digirim lagi ke tempat yang jauh. Sama di Aceh saya di Apil Aceh itu sekarang banyak. diangkat ditempatkan itu tidak sesuai dengan tempat di mana dia mengajar tidak jauh dari kabupaten kota yang pernah dia ajar. Ini menjadi masalah besar selama ini yang saya terus dapatkan keluhan. Belum lagi yang farmasinya tidak bisa dibuka. Sementara tadi masalah impasing ternyata dimoratorium. bayangkan kami ini harus bagaimana kita panjang begitu panjang kita semua menyikapi siapapun yang minta semua kita menerima. Karena apa? Memang ini kewajiban kami dalam hal mewakili seluruh masyarakat yang membutuhkan dukungan dari kami dan inilah tempatnya memang hari ini menyampaikan hal ini sudah tepat rembang itu datang dan datang ke Komisi 10 datang ke DPR menyampaikan hal ini dan Komisi 10 menerima dan baik. selamat menikmati